Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengaturan DNS pada perangkat yang kita gunakan. Bisa saja kita aplikasikan pada modem, router, receiver, android box, dan seterusnya. Untuk pengaturan sebenarnya adalah hampir sama saja, yang membedakannya itu hanya dari segi tampilan. Dengan menggunakan DNS yang tepat, kita bisa mendapatkan akses yang lebih stabil. Di dalam video ini kita akan melakukan pengaturan DNS dengan dua cara. Pertama adalah pada modem, yaitu modem dari Indihome. Kebetulan saya menggunakan provider internetnya itu adalah Indihome. Dan modemnya itu terdapat di pojok kanan atas video ini. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengaturan pada receiver. Baik, untuk pengaturan yang pertama, kita akan masuk dulu ke menu dari Indihome tersebut atau router yang digunakan pada Indihome tersebut. Di mana tampilannya itu seperti yang terlihat ada pilihan home, internet, local network, dan seterusnya. Yang kita pilih itu adalah local network. Di sisi sebelah kiri, terdapat banyak pilihan juga. Yang kita pilih itu adalah LAN. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, setelah kita scroll ke bawah, terdapat pilihan di HCP server. Ini yang kita pilih. Kemudian bisa dilihat ISP DNS. Ini posisinya sekarang adalah dalam kondisi ON. Dengan ON berarti DNS yang kita dapatkan sekarang, itu diatur atau didapatkan dari DNS provider yang kita pakai di dalam hal ini adalah Indihome tersebut. DNSnya apa? Kita bisa lihat ke receiver. Receiver yang saya gunakan itu adalah HelloBox 6 Combo. Kita masuk ke menu, kemudian kita pilih adalah network. Lalu kita pilih network setting. Dan bisa dilihat untuk DNS servernya itu adalah 118.098.044.010. Itu merupakan DNS yang kita dapatkan dari provider Indihome tersebut. Kita akan mencoba untuk merubah DNSnya. Dimana untuk DNSnya ini nanti kita akan merubah dengan menggunakan DNS dari Google. Kemudian yang kedua adalah dari open DNS. Jadi untuk ISP DNSnya itu apabila kita ingin merubahnya, yang ON ini kita rubah menjadi OFF. Lalu untuk primary DNSnya silahkan dimasukkan di sini. Dan kebetulan saya memasukkannya itu adalah DNS dari Google yaitu 8.8.8.8.8. Kemudian untuk sekendari DNSnya itu adalah dari open DNS 208.67.222.222. Setelah kita inputkan seperti ini, kemudian kita apply. Nah, apabila kita memasukkan DNS di sisi router ataupun di sisi modem, maka nanti semua perangkat yang terhubung ke modem tersebut akan mendapatkan DNS sesuai dengan yang kita inputkan. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memasukkannya secara manual ke setiap perangkat tersebut. Kita akan coba lihat lagi ke receivernya apakah sudah berubah. Dan ternyata belum berubah ya, untuk DNSnya masih tetap sama. Apabila belum berubah, maka bisa receivernya kita matikan. Atau bisa juga dengan cara kita diskonekkan koneksi LANnya, apakah menggunakan kabel atau menggunakan Wi-Fi, lalu kita konekkan lagi. Tapi di sini saya akan matikan saja, kemudian kita nyalakan. Nah, ini receivernya sudah saya nyalakan kembali. Kemudian kita masuk ke menu, selanjutnya kita pilih network. Lalu silakan nanti dilihat di network setting. Bisa diperhatikan untuk DNS servernya sekarang sudah berubah menggunakan DNS dari Google, yaitu 8888. Sudah berubah ya. Dan itu merupakan cara pertama, di mana semua perangkat yang terhubung ke router dengan menggunakan LAN, ataupun dengan menggunakan Wi-Fi, akan mendapatkan DNS sesuai dengan yang kita masukkan pada router. Jadi kita tidak perlu capek-capek atau repot-repot untuk memasukkannya secara manual ke perangkat yang lain. Nah, kemudian cara yang kedua, kita akan memasukkannya secara manual ke receiver ini. Dan kalau kita ingin memasukkannya secara manual, gampang saja. Pada config mode, DHCP-nya ini kita matikan. Karena kalau DHCP ini nanti dia akan mendapatkan IP address secara otomatis ke servernya, yaitu router yang kita pakai, modem ya, dalam hal ini ZTE yang tadi. Ini kita bikin ke static IP. Dan ada IP address di sini. IP address ini bisa saja kita ubah dengan apapun, tapi hati-hati jangan sampai konflik. Konflik dalam artian, jangan sampai IP address-nya ini sama dengan perangkat lain. Misalnya kita memiliki receiver yang kedua, ternyata IP address-nya juga menggunakan ini. Itu tidak boleh. IP address-nya itu setiap perangkat harus unik, harus berbeda-beda. Dan ini kita biarkan dalam keadaan default seperti ini saja. Dan harus ingat juga untuk IP address-nya ini harus satu kelas dengan router atau modem yang kita atur tadi, yaitu ZTE. Kemudian selanjutnya, netmesh. Ini kita biarkan dalam keadaan default saja. Kemudian gateway 192.168.150. Ini adalah alamat IP address dari router. Harus sama untuk gateway-nya. Kalau seandainya berbeda, koneksi internet-nya nanti tidak akan dapat. Jadi perangkat dari HelloBox 6 Combo yang saya pakai ini, nanti koneksi internet-nya tidak akan ada. Kalau seandainya ini saya ubah. Jadi ini harus sama dengan IP address pada router atau pada modem yang digunakan. Nah, ini akan kita ubah sekarang. Untuk DNS server-nya, ini bisa kita ubah dengan apapun di sini. Misalnya di sini saya akan ubah, misalnya dengan menggunakan DNS dari OpenDNS. Kita coba masukkan di sini. 208. Kemudian 67. Lalu 222. 222. Jika sudah kita ubah seperti ini sekarang, untuk receiver HelloBox 6 Combo ini sudah menggunakan DNS sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini. Jadi ya, bisa saja kita inputkan setiap perangkat itu masing-masingnya berbeda-beda. DNS-nya itu bisa seperti yang sudah kita lakukan ini. Dan seperti yang saya katakan di awal, dengan menerapkan, memasukkan DNS yang tepat, akses akan menjadi lebih stabil. Bukan lebih cepat ya. Akses akan menjadi lebih stabil. Karena kalau cepat, lambatnya suatu koneksi itu tergantung kepada bandwidth yang kita pakai. Baik, demikianlah video singkat ini. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya. Dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.